Baik setelah running text sudah ada ya maka langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan Atau input nama atau judul acara biasanya dalam satu acara itu disini tuh ada nama ustad atau tema kajian yang akan dilaksanakan Nah bagaimana cara inputnya langkah yang pertama adalah seperti biasa ya setiap kita melakukan sesuatu itu Pasti yang dilakukan adalah add input ya setelah input kita masuk di titel ini Disini kan ada banyak ya contoh yang dari Vimic ya kita cari yang kira-kira cocok untuk acara-acara yang akan dilaksanakan Contoh acaranya itu kajian atau murid nabi misalnya kita tinggal cari disini ini ada banyak Ada ratusan ya ratusan model ini tuh Ya kan banyak sekali Nah itu kan Banyak itu Ini bawaan dari Vimic Mudah-mudahnya banyak ya Ini bacaan ayat Quran ya kan Nah kita cari yang sederhana aja ya yang simple sederhana ya kan Yang penting bisa kebaca Ya biasa saya pakai yang ini nih yang hijau Nah sudah Nah Kalau sudah sudah di input maka kita klik nomor berapa aja ya yang masih kosong Kalau nomor satu kan udah digunakan untuk running tag ya Yang kemarin kita bikin tutorial running tag nya Nah sekarang Kita akan cara memberikan nama atau judul ya kan Nah kita klik nomor dua lah ya kan Nomor dua Nah tuh Ini kan masih motong disini ya Kita atur Supaya gak terlalu besar ya kan Gak nutupi running tag nya Kita atur disini di kiri ini ya kan pengaturan Terus kita masuk di posisi Nah zoom nya ini kita kecilin Ya udah Seginilah kira-kira ya kan Nah kameranya pun harus pas ya Jadi Ustaznya harus di tengah ya kan Harus di tengah begini Nah ini kan udah di tengah Kalau sudah tinggal kita ketik nama ustaznya Atau nama Benceramahnya Contoh pakai nama saya ya kan Kang Musya Kang Musya Nah terus Deskripsinya atau judulnya Tema kajian atau tema acara itu ya kan Temanya Tema Tutorial Cara Input Nama Dan Judul Di Aplikasi 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 Pemik Nah Sudah Ini kan Karena terlalu gede Jadi kita kecilin Dimana Ngecilinnya ya ini Ini ada Min ada plus Kita klik yang min Nah biar pas ya Jadi gak kepotong Terus Yang berikutnya Cara merubah tulisan Ini kan gede semua ya Kurang Nah disini ini modal tulisan Yang angka ini Kita ada banyak ya kan Biasanya pakai Arial kalau sudah kita klik oke ini kan namanya jadi berubah jadi tulisan jenis hurufnya berbeda terus yang deskripsinya juga kita ganti tulisannya kita pakai ARI atau mau pakai yang lain bisa ini masih kepotong kita kecilin nah itu sangat mudah ya kan tulisan ini itu jangan terlalu ditampilkan terlalu sering ya berapa detik nanti kita tampilin lagi ya kan tinggal klik nomor 2 aja atau nomor berapa tadi nampilin nomor berapa kalau nomor 1 kan sudah dipakai kalau nomornya sudah dipakai itu ini tandanya hijau disini warnanya hijau berarti masih ada 3 lagi yang belum dipakai kalau mau nampilin lagi ya tinggal klik nomor 2 klik ya udah tuh jadi untuk nama disarankan jangan terus-terusan nampil ya berapa detik itu berapa menit kita tampilin ya jangan sampai menit ya detik lah biasa hitungannya itu kita tampilin terus kita hilangin lagi gitu ya gitu ya kita tampilin lagi jarak beberapa menit kita tampilin lagi kita tampilin lagi gitu jadi tujuannya apa agar tidak nutupi video ya kan kurang bagus juga ya kalau kalau di layar ini terlalu banyak tulisan kan ini ada lab ada tulisan lab terus ada kajian ini kan contohnya kajian notin jadi sebentar-sebentar aja ya nampilinnya gitu ya itulah cara input nama dan judul di aplikasi Vimee nah itu saja nanti di video berikutnya di bagian kita sudah masuk di bagian 4 ya nanti kita akan masuk di bagian ke 5 yaitu tentang cara input logo disini bisa kan ada logo ya kan itu nanti kita akan input logo cara input logo ya sekian saya iri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati